Kalau misalkan Anda sekarang pengen berkolaborasi bisnis dengan orang lain ataupun partnership dengan orang lain bagaimana skema hitung-hitungannya, bagaimana akarnya? Kalau penasaran, tonton sampai beres. Oke kawan-kawan semua, jadi banyak yang nanya kan kalau misalkan kolaborasi bisnis sama orang lain atau partnership, bagaimana sistem hitung-hitungannya? Termasuk kemarin ada salah seorang sahabat saya dari Malaysia sampai nge-chat juga kan Kang, saya mau buka bisnis di Indonesia, cuman saya bingung nih hitung-hitungannya kayak gimana ya itu murni uang dari saya, idenya dari saya, cuman yang jalanin, yang operasional segala macam dari dia kalau Anda ngalamin kayak gini, mungkin video ini akan sangat berarti buat Anda maka tonton sampai beres ya jadi gini ya teman-teman semua, pola kerja sama bisnis itu murni sekali lagi itu wajib Anda kuasai sebagai seorang bis owner ataupun seorang entrepreneur kenapa? karena ini sisi penting, uang, legal dan kontrol, partnership wajib di tangan Anda sekali lagi uang, legal dan partnership wajib di tangan Anda jangan pernah percayakan 100% penuhnya kepada karyawan Anda ataupun staff Anda kenapa begitu? karena itu sisi sentral, sisi penting, sensitif gitu nah termasuk masalah partnership nah sekarang mari kita lihat, mari kita simulasikan, mari kita ceritakan contoh gini, Anda pengen ketemu sama, kolaborasi dengan seseorang ajak bisnis bareng gitu pertanyaan saya buat Anda adalah, pada saat ngajak dia bisnis bareng bagaimana akadnya? ya, dalam ilmu secara Islam, ikutan ekonomi Islam dan juga bisnis Islam gitu ya akad itu macam-macam syirkah itu, bahasanya syirkah tuh syirkah itu macam-macam bisa syirkah modul robah, apa itu syirkah modul robah? kita yang ngelola, lu yang investi, investor atau yang investor sama kamu yang ngelola gitu ya ada syirkah abdan, diri-diri bergabung ada syirkah inan gitu kan ada syirkah macam-macam nah sekarang mari kita simpulkan dengan bagaya bahasa bisnis pada umumnya gitu, ya gini, ketika saya ngajak orang lain bisnis, balik lagi ini potensinya, pola kerjasama akadnya bisa macam-macam nah maka hati-hati pada saat Anda berkolaborasi bisnis sama orang lain ya, sekali lagi, saya selalu menekankan hati-hati sensitif itu, teman-teman, hal-hal yang tidak penting seringkannya menjadi yang sangat penting di masa depan misal, Anda pengen bisnis nih sama orang lain sama partner, teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda bahkan udahlah gampang hitung-hitungan nanti aja itu justru potensi masalah di masa depan maka bahasa saya, mending belak-belakan di awal ini gimana nih akan kita nih gitu, jangan sampai ada yang bilang gini ah bro baru mulai aja udah ngomongin hitung-hitungan gitu kan justru karena itu gua gak mau hubungan kita nih, gua sama lu, lu kan tetangga gue lu kan sahabat gue, lu kan ponakan gue masalah gara-gara hitung-hitungan yang gak jelas maka beresin dari sekarang, gimana hitung-hitungannya nah baru Anda ngomong ngomongnya ini ngomong apa kan oke, nah saya kasih tau Anda berapa pola pertama adalah pola gaji, pola salary jadi ketika Anda mengajak orang ini ngobrol aja, ngobrol, bro bisnis barang segala macet tapi pada dasarnya Anda ngajak dia kerja di Anda pada dasarnya begitu maka bisa jadi nanti ada ngomong ke dia bro gini bro, gua punya ide nih punya bisnis A misalkan si A ini nanti A, B, C, D dan segala macet ini-ini-ini lu pegang lah bro nanti gua kasih lah lu kemarin pada saat kerja di sebelumnya berapa salary kalau boleh tau ya gua sih salari sih 3 juta bro cuma take home pay bisa sampai 5 juta lah 6 juta, gantung sih mencapain dan segala macemnya oke deh, gua kasih lu 5 juta deh take home pay gitu kan atau bahkan gaji 5 juta take home paynya 8 juta misalkan nah ini langsung ngobrol ada kepastian di titik ini ingat, tidak semua partner bisnis itu punya otak bisnis ada di antara mereka tuh yang pengen itu justru kepastiannya gua pengen pokoknya setiap bulan dapet 3 juta selesai 5 juta, 10 juta selesai mau kasih bonus gede apa gua gak penting, penting, pasti gitu loh nah di titik ini ada ngobrol kita kan lihat tipenya, oh tipenya adalah tipe orang bekerja profesional yaudah lah ya gua kasih misalkan 5 juta gaji take home paynya bisa sampai 8 juta plus tunjangan nah ngobrol-ngobrol, deal artinya pada saat anda mengajak dia kerja bareng anda, abis bareng anda 100% kepemilikan itu milik anda secara saham kalau anda berdua loh ya 100% miliknya milik anda berarti semua hal yang berhubungan dengan keputusan, bagi hasil itu anda, anda tinggal nyuruh dia nah dia secara tidak langsung struktural adalah dia karyawan anda itu pola nomor 1 saya kasih kamu gaji selesai sekian gajinya positif buat anda adalah anda pasti ngasih positif buat dia adalah mereka pasti, si dia itu pasti dapat duit negatifnya adalah pada saat posisinya itu omsetnya di titik dia ya di titik perhatian anda omset dia, kita gede dia gak ikutan gede pada saat kita sekarang bisnisnya belum pasti ngasihin kita harus udah ngeluarin duit itu jeleknya di kita gitu kan ini tinggal pertimbangan anda siap, gak siapnya konsekuensinya mana yang paling siap itu nomor 1 hanya gaji kedua naik level katakanlah anda oke udah kenal orangnya gua tau nih kalau macamnya misalkan luislah gaji plus bonus gaji plus bonus jadi katakanlah gajinya adalah sekian ya bonusnya nanti sekian nah bonusnya ini misalkan dari ketercapaian target itu dari omset omset kita bro gini deh omset kita 1 M sebulan target ya saya gaji kamu misalkan 8 juta setiap bulan kalau misalkan setiap kali kamu coba target 1 M saya akan kasih kamu misalkan 3% dari omset atau katakanlah 1% dari omset jadi ada ngejarnya tuh oh berarti 1% dari omset 1 M berarti 100 juta berarti 10 juta kan 10 juta tambah 8 juta dia tak kompih 18 juta bisa jadi belum termasuk yang komunikasi tunjangan lain lain ya oke berarti bisa jambanya dapat 20 jutaan lah setiap bulan kasih tuh yang opsi yang kedua nah kapan anda ngasih yang setiap ngasih 2 kalau saya uji dulu dengan nomor 1 kecuali anda sudah tahu karakteristik orang ini orangnya ngejar orangnya segala macam langsung kasih nomor 2 nah lanjut ke nomor 3 nih nomor 3 adalah nomor 1 pola gaji 2 gaji plus bonus 3 adalah pola bagi hasil apa itu bagi hasil pada dasarnya dia gak ada saham cuma kita pada saat jalan kita bisa membagi hasil ke dia langsung misalkan gue 70% gue 30% bro tapi gak ada saham ya ini murni dalam keperjalanan bisnis projekan posisinya tuh US jalanin ini nanti mirip-mirip dengan pola yang keempat nah dibagi hasil teman-teman semua posisinya macam-macam nah ini ya karena saya juga beberapa partnership misalkan bisnis sama orang lain dan polanya macem-macem polanya apa aja kan di bagian WK hasil nomor 1 dibayar ini berarti poinnya adalah pay by result ataupun dibayar berdasarkan hasil di WK prior juga termasuk orang tipe nomor 3 dan nomor 4 nanti bukan nomor 1 dan nomor 2 nomor 3 nih posisinya ya kalau pay by result itu bahasanya gini pertama bro oke gini bro jadi lo bagusnya gimana enaknya gimana misalkan biasanya pas negosiasinya sama-sama gak enak nah anda harus udah punya opsi ini dong kalau udah nonton video ini berarti enak enak nih nawarinnya nih nah nawarin nomor 1 adalah anda ngajuin bayar berdasarkan omset penjualan jadi omsetnya berapa anda dapet berapa hasilnya berapa persen entah itu misalkan angkanya berapapun itu tersah kesepakatan anda sama dia ya omsetnya 1M nah anda dapet berapa persennya apa ruginya kalau misalkan berdasarkan omset di titik dia ya anda gak nanggungkos di titik dia ya anda gak nanggungkos kerugiannya di anda apa gak ada rugi di anda cuman kayak lebih kebeban moral aja sih masa gue cuman dapet omset apa omset gue gede dia bisa jadi profit dia kan lebih kecil karena dipotong kita dipotong iklan dipotong operasional misalkan tapi lagi-lagi tergantung anda dan kesiapannya juga mau berbagi kayak apa jadi bayar berdasarkan omset penjualan kedua adalah bayar berdasarkan pisis terjual kalau tadi satuannya rupiahnya jadi satuannya pisisnya misalkan pisisnya adalah 10.000 10.000 rupiah nah maka diterapkan dari awal bro tiap satu pisis produk lo dapet 5.000 misalkan kalau misalkan kejualan 10.000 tinggal dihitung sendiri 5.000 dikali 10.000 itu jatah lo misalkan kayak begitu boleh jadi berdasarkan pisis yang terjual kalau tadi berdasarkan omset jadi omsetnya berapa presentasinya berapa beda ya sekali lagi ya karena bisa jadi nanti kan bedanya gimana kalau produknya banyak kalau berdasarkan pisis pisisnya banyak berarti kan harus dimasukkan variable cost untuk jatah remannya Anda lah bahasanya clear ya itu nomor 2 nomor 3 adalah bayar berdasarkan gross profit apa itu gross profit sudah dikurangi HPP terbayar nah ini Anda mulai melek finansial harus melek sekali lagi ya ketika Anda misalkan dapat duit sudah dipetong dulu HPP-nya produk berapa baru dibagi contoh posisinya adalah dari vendor Anda si dia itu punya vendor katakanlah atau punya HPP lah HPP produknya 100.000 ketika dibagi hasil itu sudah dipotong HPP-nya dulu jangan langsung di Anda supaya dia lebih ringan boleh yang keempat adalah pola dari net profit wah ini lebih gila lagi berarti Anda menanggung semua cost beban di perusahaan artinya Anda nggak cuma scale up secara omset tapi juga gimana caranya punya efisiensi terhadap cost kalau berdasarkan omset kan gue nggak peduli lu mau ngeluarin gaji segede apa bikin pabrik gue kan dibayar berdasarkan omset kalau dari net bentar dulu iklannya lu itu men endorse-nya kamu kesih itu itu ngurangi jatah preman gue nanti akhir bulan misalkan atau 6 bulan nih gue kagak mau dijagain sama Anda clear? itu nomor 4 dan yang terakhir yang kelima pola kerjasamanya adalah jual beli putus jadi misal partnership ngomongnya nih dari dia pokoknya HPP-nya adalah 250.000 200.000 atau misalkan kena 200.000 pokoknya mah buat kamu misalkan saya ngomong bebas akan terserah jual berapa yowes kita kerjasama ya jadi akhirnya kayak vendor dia jual ke saya 200.000 saya jual misalkan 700.000 berarti kan saya ada ada gross profit gross profit ingat bukan net profit gross profit adalah sekian misalkan kalau 200 100.000 berarti kan 500.000 gross profit saya nah 500.000 ini macem-macem boleh pakai endorse 100.000 operasional apa nanti net profit buat anda katakanlah produknya kayak misalkan 200.000 itu monggo jadi lagi-lagi bagi hasil aja nih bisa 5 pola gitu monggo yang paling sesuai yang paling siap anda mana nah terakhir pola yang terakhir adalah setelah tadi gaji gaji plus bonus bagi hasil yang keempat adalah pola saham apa itu saham berarti momenya di masalah ranah legal anda pada saat bikin PT ataupun bikin CV gitu ya di situ ada nama anda sebagai direktur sebagai wakil sebagai komisaris misalkan ada saham yang dikasih berapa persen sahamnya gitu ya nah ini kalau saya nih kalau saya pribadi nih kalau misalkan suatu saat mungkin nanti anda ngeja sama ngajak-ngajak sama saya atau misalkan potensi kayaknya bareng bisa nih misalkan saya adalah pemain tipe tiga dan empat bukan pemain tipe satu dan dua kang ada kemarin yang ngelamar saya tuh kan berapa kang bayi rakang konsultan misalkan loh gue bukan tipe orang salary ataupun salary plus bonus kalau mau sama gue pay by result aja gimana nih osat kamu berapa buka-bukaan yuk kita pretelin kalau kamu percaya sama gue ayo gitu kalau enggak ya gak usah tapi lagi-lagi kita juga lihat karakternya juga nih jadi pada dasarnya yang saya sampaikan di video ini empat tipe kerjasama ini empat tipe kerjasama bis parang-parter ini akan menjadi guideline buat anda pada kolaborasi dengan orang lain bayang ya sekali lagi saya ulangi nomor satu adalah gaji dua adalah gaji plus bonus tiga adalah pola bagi hasil dimana bagi hasilnya ada lima tonton ulang dari awan nanti ya yang satu lagi adalah pola saham saham bisa representasi dari ini nah di titik saham anda berarti pemilik ingat bedanya saham sama bagi hasil apa bagi hasil belum menutup pemilik kalau saham udah pasti jadi pemilik makanya kenapa saya kalau di anda lihat instagram saya nanti instagram saya tercatur disana bis owner karena hampir di 22 usaha saya saya ada legalnya ada wake up progress sebagai pemilik saham dan juga owner nya yang suatu saat at the end ujung harapannya cita-citanya nih bisnis tersebut saham tersebut bisa kita puterin jadi misalkan warisan puterin jadi wakaf diwakafkan untuk diwariskan itu harapannya karena kita bicara tentang bukan soal tentang profitable saja tapi juga tentang bicara tentang yang namanya sustainability growth sustainability business yang cuma sekedar hari ini hidup tapi 50 tahun ke depan mati seiring kita yang mati juga kebayang ya teman-teman ya di pola kerja sama bisnis ini silahkan anda tonton ulang kalau anda belum paham catat lagi resumenya nih saya sekarang lagi banyak nge-repost postingan di Gistory kalau anda bikin resumen-resumen bisnis di video saya tag saya di DWK Proyoga di Instagram nanti coba kalau yang bagus tulisan yang bagus materinya saya nanti reshare saya minta anda yang nonton follower ya kalau suka silahkan like kalau anda punya pertanyaan silahkan komen kalau anda punya rekostus juga silahkan komen juga kalau manfaat ini bisa tercapai di teman-teman yang lain dapat sama teman-teman yang lain orang Indonesia mau gue di-share ke yang lain jangan lupa jangan lupa subscribe ya supaya makin semangat saya bikin videonya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih